Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini, saya munculin di sini dari Muhammad Anwar X5H Bang bahas rule meta Contoh cara matikan otomatis campaign dan otomatis aktif campaign, terima kasih, oke Jadi rule ini adalah salah satu fitur yang kita sebenarnya jarang pakai ya Biasanya kalau campaignnya banyak itu kita bisa pakai Tapi kalau campaign kita dikit nggak terlalu pakai sih Karena biasanya itu kita analisinya manual, cuma nggak apa-apa kita akan bahas ya Tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Dres dari upgrade.id Dan di video kali ini kita akan bahas cara menggunakan rules di iklan meta atau iklan Facebook Ads Jadi tanpa bahas-bahas lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi rules itu apa? Rules itu adalah fitur, di bagian sini ada create new rule Jadi disini teman-teman bisa ciptain rule Rule itu apa? Rules itu kayak gini Misalkan teman-teman bisa minta meta nih Meta kalau iklanku nggak mencapai QPI tertentu misalkan Nah itu tolong dong iklanku dimatiin, nah itu bisa Jadi disini ya, jadi rule itu tampilannya seperti ini Disini teman-teman tinggal isi ya, tampilannya rule 1 misalkan Terus teman-teman bisa pilih nih Mau di level apa rule-nya ini? Apakah di level campaign, di level ads set, atau level ads? Oke, untuk apa? Jadi misalkan kalau teman-teman iklannya kayak CBO CBO itu kan biasanya satu campaign teman-teman punya beberapa ads set gitu kan Set, ads set, ads set Nah terus teman-teman ingin rule-nya itu matiin otomatis di bagian ads setnya Nah teman-teman pilih all active ads set Atau teman-teman ingin cari winning creative misalkan Teman-teman ingin cari Misalkan kalau CTRQ rendah gitu ya Atau kalau iklan ini nggak mencapai QPI tertentu dimatiin Nah itu tinggal dipilih di bagian all active ads Jadi ya ini tergantung Teman-teman mau main dari apanya dulu Di level campaign, level ads set, atau level ads Misalkan disini saya kasih contoh all active campaigns Nah terus disini ada ini ya Turn off atau turn on Atau sign notification, atau increase daily budget Jadi teman-teman kalau misalkan Iklannya mencapai QPI tertentu Otomatis naikin budget ya Nah itu bisa Jadi ini sebenarnya banyak banget fiturnya Cuma tergantung Teman-teman itu ininya apa? QPI-nya apa ya Misalkan disini saya coba turn off campaign Oke Nah ini ada pilihannya Apa kondisinya Kalau iklan ini mau dimatiin campaignnya Apakah kalau udah spend tertentu Atau kalau udah frekuensinya mencapai berapa Atau kalau misalkan cost per resultnya ya Misalkan teman-teman punya QPI Cost per result tuh 200 ribu Jadi kalau cost per resultnya campaign ini mencapai 170 ribu Tolong dimatiin Nah itu juga bisa ya Jadi misalkan Nah ini ada banyak banget ya Biasanya yang saya pakai itu ini ya Cost per result ya Jadi kalau misalkan iklannya Katakanlah QPI kita 200 ribu ya Ini Is greater than Oke Jadi is greater than itu kalau misalkan lebih dari berapa Ya is smaller than itu kalau misalkan kurang dari berapa Oke misalkan disini KPI kita adalah Kalau misalkan cost per resultnya itu di atas 170 ribu Oke nah ini ya Kalau ini ya Ini bisa pilih ya Jadi kalau impresinya udah sampai 8 ribu Atau lebih dari 8 ribu Tapi cost per resultnya lebih dari 10 ribu Tolong dimatiin Itu bisa Oke Misalkan Is greater than Biasanya rata-rata 8 ribu ya Kalau di meta itu Rekomendasinya kalau impresi udah 8 ribu ke atas Itu kita bisa ambil kesimpulan Misalnya ya Terus disini cost per result Ya jadi teman-teman tergantung QPI nya apa Ya kalau cost per resultnya Kalau teman-teman QPI nya misalkan Cost per result Maksimal 20 ribu Tapi saya mau tolong 90 ribu tolong dimatiin Itu bisa Ya Timerase nya teman-teman bisa pilih ya Ini untuk berapa hari terakhir Ya Atau maksimum Itu bisa dipilih Teman-teman Terus ini mau dijalani kapan ya Setiap hari kah Atau daily kah Atau di custom kah Nah untuk hari apa aja nih Jadi ini harus teman-teman Sesuaikan ya Dengan kondisi teman-teman Oke Terus ada notifikasinya gak yang muncul Jadi Kalau bisa Kalau misalkan sudah ini ya Nah ini kayaknya bakal lebih Ini sebagai contoh ya Saya apply Terus saya create Nah Terus kalau teman-teman mau lihat Teman-teman tinggal limit this rule aja Misalkan teman-teman mau diganti rules nya Atau mau dimatiin Ya Itu teman-teman tinggal matiin aja nih Ini tinggal dimatiin Jadi Kalau mau nyalain lagi ya tinggal di nyalain Terus disini kita bisa preview gitu Rules nya ini apa sih Jadi rules itu Otomatis bisa matiin atau nyalain iklan ya Kalau misalkan kita Yang lain ya Contoh ya Disini kita misalkan beli apa Oke kita cari yang ini Iklannya Misalkan iklannya Cost per result Coba kita lihat ya Gede apa aja disini Biasanya sih Cost per result Jadi kalau misalkan Cost per result nya Nggak sampai sekian Itu tolong dimatiin iklannya Nah Atau bisa CTR ya Jadi misalkan teman-teman Kejar CTR nya 2% Oke nah disini Kita bisa pilih nih CTR Oke Kalau misalkan CTR nya Ya CTR nya misalkan Misalkan Ini ya Di bawah Misalkan CTR nya Di bawah 2% Oke Kalau CTR nya di bawah 2% Tolong dong iklannya dimatiin Nah itu juga bisa Jadi ini rules yang bisa teman-teman pakai ya Jadi kalau teman-teman ingin cari Winning kreatif Dan teman-teman cari CTR setinggi-tingginya Teman-teman bisa pakai rules ya Jadi langsung masukin nih 20 20 Banyakan ya Misalkan 7 Misalkan teman-teman masukin 7 kreatif Terus teman-teman pakai rules ini Ya Jadi teman-teman ingin cari CTR mana sih yang paling tinggi Ya Teman bisa pilih nih Jadi kalau misalkan CTR ku Di bawah 2% Tolong iklannya dimatiin ya Itu juga bisa Ya Jadi tinggal di Create Agile Jadi dia bakalan nyari Kreatif yang CTR nya di atas 2% Tetap jalan Tapi kalau di bawah 2% Dia bisa mati Ya jadi Rules ini Saya jarang pakai ya Kalau KMP nya dikit Tapi kalau KMP nya banyak Biasanya saya pakai ya Cuman kembali lagi Teman-teman Kalau misalkan ya Biasanya itu orang-orang yang kayak Apa Waktunya dikit Dalam arti jarang lihat Math dashboard gitu kan Setiap hari Paling Bisa lihat dashboard nya kayak 1 minggu sekali gitu Teman-teman bisa pakai rules ya Jadi lebih memudahkan kita untuk Otomisasi ya Automation Jadi teman-teman bisa iklannya jalan Dan teman-teman gak perlu khawatir Karena teman-teman punya rules ya Jadi itu terkait rules Dan bagaimana cara penggunanya Harus teman-teman sesuaikan Dengan bisnis teman-teman sendiri Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu buat teman-teman Untuk cobain fitur rules ini Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tolong komen Dan pastikan kamu subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebetulnya digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video ini